Musabakat di lewatil Qur'an adalah sebuah sarana silaturrahmi yang efektif. Menjadi juara bukanlah poin penting pada kegiatan ini. Yang terpenting adalah bagaimana nilai Qur'ani tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Aceh Nova Iransyah dalam arahannya usai menyerahkan penghargaan dan bonus kepada sejumlah kafilah Aceh, para juara terbaik MTK Corporate Tingkat Nasional tahun 2021 yang berlangsung dikendari Sulawesi Tengah di restoran Meligo Gubernur Aceh selesai 22 Maret 2022. Gubernur mengatakan MTK merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan masyarakat yang mencintai Al-Quran, tak terkecuali di kalangan aparatur sipil negara. Nova juga mengingatkan bahwa nilai islami bukan hanya bermanfaat bagi diri sendiri, namun akan berimplikasi dalam sikap dan perbuatan setiap individu. Oleh karena itu, Nova mengimbau kepada ASN dan masyarakat Aceh agar terus mengamalkan seluruh nilai yang terkandung dalam Al-Quran sehingga cita-cita memajukan Aceh di segala bidang dapat terwujud dengan izin dan rida Allah. Gubernur juga berpesan kepada Dewan Pengurus Korpri Aceh untuk terus membina para kafilah secara berkesinambungan serta bersinergi dengan segenap jajaran Korpri Kabupaten Kota di seluruh Aceh, instansi vertikal dan lingkup SKPA Pemerintah Aceh.